Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Nona Merauke Kawan-kawan sekalian, apa kabar semua? Semoga semua sehat-sehat saja Karena hari ini sudah lebih baik Dari kemarin tuh setelah lepas selang Yang kedua, karena rasa perut dia keram sekali Sampai tadi pagi juga masih keram Untung ini sekarang sudah agak mending, jadi saya sudah bisa agak duduk seperti ini Tadi pagi tuh betul-betul harus begini sekali gitu Nah, video kali ini yang akan kalian lihat sebentar di belakang tuh Video lanjutan dari video sebelumnya Jadi habis kita check up, kakak Nona sudah keluar rumah sakit Kita check up, lagi kembali 2 hari berikutnya Terus habis itu, kita balik ke hotel Malamnya, karena kakak Nona disuruh makan Dan jalan, akhirnya kakak Nona bilang Mama Nova, ayo kita pergi makan Jadi kita, video kita makan Dan ternyata, saya punya video juga Saya pikir dia lagi merekam Ternyata dia cuma merekam sekitar berapa menit Terus dia mati Makanya saya tidak punya selanjutnya Tapi masih ada lagi video hari berikutnya Kita jalan sedikit Terus kita makan lagi Kayak gitu Jadi itu cuma hari ini video itu tentang kita makan Dan ada beberapa video kecil-kecil yang saya punya Sebelum kita lanjut video yang makan Kakak Nona mau jawab pertanyaan Yang istilahnya spesialnya itu Yang bertanya itu yang nasibnya sama Kayak kakak Nona, gini kita punya anak dengan operasi sesar Jadi Minta maaf sekali kawan ya Karena pada saat video mulai dari Pertama video konsultasi itu Kak Nona tidak kasih masuk terlalu panjang Terlalu panjang Karena kakak Nona itu tidak pintar Blur video Kak Nona lebih baik potong video Jadi kalian cuma lihat sepanggal-sepanggal Daripada saya blur Karena blur juga Aduh, kak Nona berusaha belajar Tapi sampai sekarang Sampai ketik ini saya tidak pintar Jadi Kak Nona akan menjelaskan sedikit tentang Operasi sesar itu Sampai detik Pokoknya buat kalian tahu Kak Nona itu paling senang sekali itu Dari operasi ini saya peperut Karena nyata-nyata kalian lihat saya punya peperut itu Betul-betul Sama badan besar begini Sama perut setengah daripada badan Jadi sekarang ini hilang itu hilang Sekitar Betul-betul sekitar segini gitu ya Dari atas ke bawah Jadi mari kak Nona Sedikit cerita tentang Tentang saya punya proses Sehingga yang penasaran Yang serius kemarin itu Mau Mami makeover Bisa lebih jelas Jadi buat kalian tahu Kak Nona operasi sesar dua kali Dan yang pertama yang paling parah Karena betul-betul pertahanan nyawa Sampai bisa besar sekali operasinya Tapi yang kedua itu kecil saja Karena pada saat itu Kak Nona bicaranya pas pakai bahasa Inggris Nah Minta diceritakan dari awal Konsultasi sama dokter Tamitak Jadi dari semua konsultasi Kak Nona punya paling lama itu sama dokter Tamitak Karena maklumkan Nona perut tergantung sekali Pada saat kita duduk Waktu mulai bicara perkenalan diri dan sebagainya Duduk terus habis itu Pertama memanova duluan Dicek Setelah itu ke Kak Nona Waktu Kak Nona itu dokter bilang Tanya terus habis itu Karena waktu itu tidak banyak Jadi pada saat dokter dia sudah tanya Dia langsung bilang Coba cerita Kok punya riwayat Persalinan gitu Terus habis itu Tapi kita sambil Sambil dia mau cek Dia mau lihat Jadi Kak Nona suruh berdiri Dan habis itu Dokter karena perut kan tergantung Jadi dokter dia berlutup Maka kamu melihat ya Punya video Terus habis itu Kak Nona bilang History itu Paling parah itu yang pertama First operation ya Jadi pertama itu karena Operasinya 22 cm Terus sekarang masih tinggal Sekitar segini Yang kedua tidak Cuma kecil Tadinya dokter pikir itu Cuma segitu saja kan Biasa kalau orang Operasi cesar itu dipotong Cuma 7-9 kayaknya Nanti kalau sudah sembuh Dia paling segitu Jadi pada saat dia Dia dengan Dia lihat itu kan Dia Di lantai Dia lihat dia cuma Angkat tuh Pake dia 2 jari Begini kan Dia cuma angkat Pake 2 jari Gini Waktu Kak Nona bilang tuh Yang pertama besar Begini langsung Dia pegang Begini angkat Terus dia lihat Dia lihat tapi Masih tidak bisa kelihatan Karena kan Kak Nona ada Pake celal jeans Makanya sampai dia Mau tarik begitu Tidak bisa Makanya Kak Nona bilang Boleh saya buka Supaya lebih jelas Makanya kenapa Kak Nona buka celal jeans Terus dia cari Jadi buat kamu orang Yang operasi cesar Kamu tahu Tiap negara kita berbeda Tiap dokter kita berbeda Jadi Saya tidak tahu Kalian punya bekas cesar Kaya gue bilang Kulitnya Kalau kebanyakan Saya punya teman-teman Di Makassar Dia punya operasi cesar Kulit sama kulit Dikasih tempel Begini Jahit Terus sudah Kayak sekarang ini Yang Kak Nona punya bekas Operasi Tapi Waktu Kak Nona Ryan lahir Ryan Operasinya tuh Tidak begitu Kawan-kawan Ryan lahir Jamie Dipotongnya persis Kayak gitu Ya Tapi waktu Ryan itu Tidak Waktu Ryan itu Karena saking besarnya Dokter tuh Dia jahitnya tuh Kayak kok jahit kain Jadi kayak kok jahit kain tuh Ini Dan ini Begitu Terus Dia kasih begini Jadi bukan kulit Kulit sama kulit Yang terrobek Itu dikasih begitu Tapi dia punya Ujung dan ujung Dikasih masuk Di dalam Baru dia jahitnya Di dalam Jadi kayak tidak ada Tidak ada jahitan Jadi pada saat Melahirkan Ryan Itu Kak Nona Pakai benang Benang yang besar Yang jadi daging Jadi dia Jahit itu cuma Ada dia ujung kiri Dan dia ujung kanan Dia jahit kayak di dalam Berta tarik Begitu ya Nah Jadi itu kan Dia punya model luka Tidak Tidak kelihatan dari luar Tapi cuma kelihatan Kayak kulit masuk Begitu Nah Makanya dokter tuh Dia betul-betul Cari Tapi kok Tidak bisa lihat Dia tidak bisa lihat Dia cuma bisa merasakan Ada bekas Potong Nah Setelah itu Dia sudah selesai Lihat Itu Kak Nona Tidak kasih masuk Videonya Karena betul-betul Celana turun sekali Jadi Tidak bisa Akarno Tidak Tidak Sedang mati Edit-edit Jadi Kak Nona Cuma kasih tunjuk Yang pas Dia tanya Kak Nona Lagi jawab Belum selesai Jawab Dia sesuai potong video Jadi habis itu dia bilang Dokter bilang begini Dia tidak tahu Bisa tidak Dia potong di atas Itu garis Yang Apa Bekas sesar Tapi Paling tidak Dia akan potong Jadi kalau ada garis Begini Dia akan potong Persis di sebelah Atasnya sedikit Baru nanti Supaya kalau dijahit itu Dijahit jadi satu Sehingga tuh Nanti pada saat Sudah selesai tuh Jadi satu garis Kayak gitu Jadi Kamu orang jangan takut Ada dua garis Bekas sesar sendiri Terus kamu Bekas yang akan Mami tak itu lagi sendiri Don't worry Hilang Kak Nona punya hilang Sayangnya nih Masih pakai Pelakban ya Jadi Kak Nona belum bisa Kasih tunjuk kamu Tapi kalau nanti sudah Tidak ada pelakban Saya kasih tunjuk ya Sabar Kawan-kawan sabar Nah terus Sampai Apa Setelah itu Saya Kak Nona tuh cuma bilang Sama dokter Terima kasih Saya percaya sama kau Aku akan bikin yang paling bagus Dia bilang Tenang saja Nanti dia bikin yang paling bagus Begitu dokter bilang Jadi sampai sekarang Saya Kak Nona tidak tanya dokter itu Kemarin tuh akhirnya Kok bisa potong di sebelah mana kan Karena Kak Nona lihat Kayaknya sapu Buka Dia betul Jadi satu garis Antara saya punya bekas Operasi yang Ryan Yang besar itu Dengan yang dia potong baru Tapi Jadi Entah dia potong di atasnya Atau di bawahnya Kak Nona tidak Berminat bertanya Yang jelas itu cantik saja gitu ya Jadi buat yang kemarin Khawatir sekali Garis bekas operasi itu Akan dua tuh Kok tidak perlu khawatir Kayak gitu ya Sedangkan waktu pada saat Sebelum masuk kamar operasi Kan Kita kan digambar-gambar nih Jadi dok Kan kita di operasi sama tiga dokter Pertama dokter Lipo Section Terus habis itu Dokter Tami Saya ketemu dokter Tami dulu Baru Dokter Apa Tayudara Kamu tahu dari semua itu Kak Nona paling lama Sama dokter Tami Karena Kanona perut itu Seperti kamu lihat Itu besar sekali Jadi waktu gambar itu Kalau Kanona betul-betul Disuruh angkat Sampai tinggi Begitu Supaya dia bisa gambar Dan cantik Karena dia bilang Kalau saya gambar cantik Saya potong pasti cantik Setelah operasi Cantik Jadi kanona tahan Karena saking sebesarnya Ini perut Kawan-kawannya Jadi kanona Tahan Sampai Saya punya bekas Operasi yang lama Tertarik begitu Dia potong-potong Sekarang kamu Mau tanya Dia gambar Bagaimana Kak Nona tidak tahu Karena saya sendiri Tidak bisa lihat ke bawah Bekasnya Walaupun saya Soang-akas Saya poro Begini Tidak bisa lihat Di bawah Jadi minta maaf Kalau sekarang Kak Nona bisa lihat Tapi yang jelas Dari tiga dokter Kak Nona Dokter favorit Dokter Tami Dia kerja Halus sekali Dia sabar sekali Dia take time Untuk Betul-betul Dia kasih keluar jahitan Terus saja Dikasih keluar Pelan-pelan Satu-satu Pokoknya The best Kamu nanti Kalau kok Jatang Kok coba Kok sendiri Rasakan Baru Ini Pokoknya Kana Nona tuh Pada saat saya Lihat dia Pemuka tuh Kak Nona Hati langsung Legah Ketimbang Dengan Dokter boobs Atau dengan Lipo Kak Nona Lebih favorit Dokter Apa Tami Tak Kalau Kanova Dia favorit Dokter boobs Kan Masing-masing Punya Secara Kanova Paling besar Perut Jadi Semoga Penjelasan Ini Jelas Buat Berapa orang Yang sudah Serius Kemarin Mau Mami makeover Tapi Masih Pikir Tentang Operasi Cesar Tunggu Sedikit Kalau Sudah pulang Pasti Video Sudah Lebih Jelas Dan Seperti Kalian Tau Tidak Punya Banyak Video Jadi Seperti Kayak Kita Sudah Selesai Operasi Kita Kembali Hari Pertama Di Kamar Bagaimana Rasanya Dan sebagainya Tuh Aduh Kamu Nonton Mama Nova Video Dia Bikin Semuanya Secara Detail Kaka Nona Rasa Galau Pada Saat Itu Saya Tidak Berpikir Oh Saya Bikin Video Kayak Begini Atau Apa Terus Saya Rasa Betul Tidak Nyaman Begitu Jadi Saya Nonton Video Semua Saya Jadi Kalian Harus Nonton Videonya Kakak Dan Mama Nova Supaya Kalian Tahu Dia Punya Rasa Seperti Apa Tuh Begitu Kawan Kawan Kalau Orang Bilang Keluar Dari Kamar Operasi Tidak Sakit Tidak Mungkin Kok Habis Dipotong Potong Tidak Sakit Itu Kayaknya Mustahil Sekarang Ini Sudah Tidak Terlalu Cuma Bahwa Tantangan Dua Hari Ini Kaka Nona Disuruh Bed rest Karena Saya punya Habis cabut Jahitan Kaka Nona Di dalam Saya punya Perut Banyak Cairan Jadi Kalau Nova Punya Darah Merah Banyak Kaka Nona Darah Putih Banyak Makanya Dokter Kemarin Bilang Saya harus Dua Hari Bed rest Makanya Kaka Nona Berusaha Baring Tempat Tidur Seperti Itu Nah Saya rasa Penjelasan Yang ini Sudah Sampai Disini Karena Nanti Lama Hari Ini Kesembilan Dari Saya punya Hari Operasi Jadi Semoga Kawan-kawan Yang kemarin Tanya-tanya Yang kaka Nona Balas DM Balas Kita Cet-cetan Itu Mengerti Lumayan Agak Paham Kalau Masih Punya Pertanyaan Kirim Lagi Kaka Nona DM Nanti Saya Jawab Lagi Oke Nah Sekarang Kita Langsung Lihat Video Yang Ada Lanjutan Dari Kita Makan Dan Sebagainya Di Belakang Terima Kasih Halo 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 Jangan Nona Merupok Jadi Kalian Lagi Di Restoran Yang Hari Pertama Tidak Enak Badan Makan Kayaknya Nisa Teriak Dulu Di belakang Terang Kayak Bakal Hari Jadi Datang Resetis Nya Masih Torun Tadam Tadam Salat Saya Beritahu Salat Union Oster Saus Salat Sampai Sampai Jadi Leak Kimchi Kimchi Jadi Seminar Jadi Yang ini Ini Semua Inong Yang Makan Tadam 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 Cakak Nona makan Zoom saja Sama itu Yang ini Ini Tadam 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 Terima kasih telah menonton! 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 Atau coklat cake Ini aja nih bagetnya Coba aja Kita kan cuma icip-icip Oh itu roti stroberi ternyata Nova Ini nih nih Tuh sana tuh Itu tuh yang sana fotonya Yang bulat setengah itu Nanti berikut lagi Itu saja dulu sudah Ayo bayar yuk Pengen coba dia punya Roll gulung nanti Itu Kokos Hah 3600 kuek ulang tahun itu 3000 Ayo Nanti kita bikin ulang tahun di Nova Jadi kita lagi jalan disini Oh ini Starbucks Nova Jadi kita lagi jalan disini Kami kawan Cari makan Karena sudah enak Jalan Jadi hari ini Kita barbecue-an lagi Dengan telur Ada sup ininya Tapi kali ini Yang Simple Sayang Apa ya Simple tapi kayaknya enak sekali Tuh Masih ada daging itu Mari kita cobain Mari kita cobain Masihnya apanya Ini cukanya Selamat makan Nova Jadi kita jalan lewat bawah Supaya tidak dingin Terus ini kita putuskan Kakak butuh jalan ya Jadi Supaya cepat Healing Jadi kita mau ajakin kalian ke Station Itu disana kita bisa belajar-belajar Ya tapi ini cover sangat membantu Kakak Jadi kayak ada tongkat gitu Ini yang baru kan Sebentar kalau aku kecapean Bisa duduk di atas cover Ya Ide bagus Menyesal tidak jalan kemarin Kita walau hujan-hujan ya Iya Tapi kemarin kan basah Hujan Ini kering Tapi Iya Ini Bukan itu Apa garam kayaknya Itu ada garam juga Di hambur ya Itu danking donat Ya Oke Fighting Itu danking donatnya Terima kasih telah menonton